Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Jabar, IIP Hidayat menyatakan, pembangunan kolam renang di gedung pakuan hanya memakan biaya 900 juta rupiah. Kolam renang yang memiliki panjang 29 x 3,9 meter tersebut pun bisa digunakan oleh setidaknya 100 orang yang bekerja di gedung sate. Menyikapi konflik yang beredar di masyarakat, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Jabar, IIP Hidayat menyatakan, revitalisasi gedung pakuan sudah dikaji sejak awal tahun 2012 karena penggunaannya yang semakin padat. Pembangunan kolam renang pun merupakan bagian dari fasilitasi kepada pimpinan dan hanya untuk olahraga. Kolam renang seluas 3,9 x 29 meter tersebut pun bisa digunakan setidaknya 100 orang yang berkantor di pakuan seperti Biro Umum Sekretariat Daerah Jabar, Juru Masak, hingga OB. IIP menambahkan dari 4,3 miliar anggaran revitalisasi gedung pakuan, pembangunan kolam renang hanya memakan biaya 900 juta rupiah. Kalau ini kan di pakuan itu 4,1 itu kan komponennya banyak. Nah setelah kemarin kita hitung ulang lagi, karena ada perjataan 1,5 ternyata itu hanya 900 untuk kolam renangnya saja. Komponen lain kan ada taman, ada ruang bilas, ada itu. Tapi kolam renang sendiri hanya 900-an. Kemudian ukurannya 3,90 tidak 4 meter sebetulnya. Selain di gedung pakuan, revitalisasi juga dilakukan di gedung sate pada taman depan dan belakang. Pagar gedung sate dimajukan ke dalam untuk dibangun semacam plaza untuk akses selfie warga. Selain itu didirikan panggung multifungsi di taman belakang gedung sate untuk fasilitas pameran dan lain-lain. Karena gedung sate dan pakuan merupakan heritage, pihaknya pun sudah lama mendiskusikan revitalisasi tersebut ke PACB dan Kementerian Pendidikan. Pekerjaan ini pun dikawal TP 4P yaitu tim pengawalan, pengamanan pemerintahan dan pembangunan pusat dari Kejaksaan Agung agar tertib administrasi, tertib spek dan lain-lain.